Lengser wangi, selamu itu mati Banyak banget yang request El Prana bahas mengenai misteri lagu terkenal Kali ini aku akan mencoba menceritakan beberapa lagu dari seluruh dunia Yang ternyata memiliki banyak misteri di baliknya Kalau kamu ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video berikutnya Komen saja di bawah sekarang juga pakai hashtag bahas El Prana Aku akan pilih berdasarkan suara paling banyak Sebelumnya aku juga pernah nih membahas mengenai misteri lagu terkenal yang pernah viral Coba deh tap tombol di atas untuk nonton videonya Anggap saja video kali ini adalah part keduanya Namun diambil dari berbagai negara yang ada di dunia termasuk juga Indonesia Seperti biasanya kalau ini murni konten hiburan Seluruh hal yang aku jelaskan disini murni berdasarkan analisis pribadi Dan juga rumor-rumor yang tersebar di internet Aku tetap serahkan sepenuhnya ke kamu Boleh percaya, boleh juga tidak Lagu pertama ada Sugar Crash Pasti tahu kan dengan lagu yang sering dipakai sebagai back sound jedak jeduk atau remix DJ Lagu bertemakan permen warna-warni ini sukses menghibur puluhan juta orang di seluruh dunia Gimana enggak? Hentakan beat yang mantap, alunan musik yang ceria Ditambah lagi dengan tema permen yang menarik Membuat banyak orang merasa candu mendengarkan musik Sugar Crash Coba deh dengerin lagu ini sebentar Tuh, asik banget kan? Lagu ini diciptakan oleh seorang musisi junior asal Kanada bernama Elioto Setelah dipecat dari toko hewan peliharaan di kotanya Elioto fokus membuat komposisi lagu miliknya dan mengupload karya tersebut ke SoundCloud hingga berakhir di Youtube Salah satu lagunya Sugar Crash benar-benar menjadi viral dan dikenal oleh banyak orang di internet Walaupun lagu ini terkesan menyenangkan dan asik untuk didengar Tahu nggak sih kalau ternyata ada fakta mengerikan di balik lirik lagu Sugar Crash Jika kita perhatikan baik-baik, masing-masing kalimat di lirik Sugar Crash bermakna sangat bebas, tidak beraturan, dan di luar batas logika Banyak yang percaya bahwa lagu tersebut diindikasi sebagai dampak dari obat-obatan terlarang Misalnya di bagian ini Maksud dari Hit the Bomb adalah sebuah alat bantu untuk memasukkan obat terlarang ke dalam tubuh sang penyanyi Orang yang menyanyikan ini mencoba memberikan sebuah pesan subliminal bahwa obat-obatan terlarang dapat membuatnya merasa bahagia Dia akan melupakan dunia nyata sejenak, apa yang dia lihat menjadi syarna Dan terdengar dentuman keras nada-nada tak beraturan di telinganya Hal ini dibuktikan pada lirik berikut Maksudnya adalah setelah obat terlarang itu bekerja Maka penyanyi akan merasakan energi yang dahsyat mengalir di tubuhnya Dia akan kegirangan dan berpesta dalam dunia ilusinya sendiri Padahal semuanya itu adalah efek dari obatan terlarang Nah, penggunaan kata sugarcress, gula, dan permen yang manis-manis ini Merupakan simbol dari obat terlarang tersebut Yang memberikan kenikmatan bagi siapapun yang mengkonsumsinya Selain itu, tampilan video klipnya juga penuh warna dan seperti ada bayang-bayang ilusinya Mirip banget kan dengan ilusi dari orang-orang yang melihat secara langsung dunia imajinatif yang bersumber dari efek obat-obatan terlarang Lirik ini juga bercerita tentang diri kita yang mengalami masa pubertas, cuek, dingin terhadap orang lain Dan membenci diri sendiri Maka untuk lari dari perasaan tersebut, obat terlaranglah yang menjadi konsumsi Wah, ngeri juga ya Kita harus berhati-hati nih dengan lagu yang kita dengar Jangan sampai mengandung lirik yang tidak baik Menurutmu gimana mengenai lagu sugarcress ini? Komen ya di bawah pendapat kamu Lagu kedua ada Lingsirwengi, sebuah tembang Jawa yang sangat terkenal dari tahun 1450-an Umurnya sudah berabad-abad dan melekat dalam budaya Jawa Selidik punya selidik Ternyata lagu ini bermakna menjelang tengah malam Mendeskripsikan sebuah suasana malam hari di Pulau Jawa yang terkesan mengerikan serta mencekam Maka dari itulah banyak film-film horror di Indonesia menggunakan instrumen Lingsirwengi ini sebagai musik latar belakang Coba deh dengerin lagu ini sejenak Waduh, dengerin sebentar aja kesannya jadi mistis banget Selain karena masyarakat sudah tahu bahwa lagu ini jadi background musik film horror Kesan pembawaan lagu penyiden dengan alunan gamelan Jawa sudah dicap sebagai lagu untuk memanggil seta Karena budaya Jawa amat sangat kental dan masih satu aliran dengan kepercayaan animisme-dinamisme Sehingga menyebabkan masyarakat kita takut mendengarkan lagu-lagu Jawa kental termasuk Lingsirwengi ini Selain itu, rumor mengenai kuntilanak yang menghampiri di tengah malam saat kita sedang mendengarkan Lingsirwengi menambah kengerian dari lagu tersebut Banyak saksi bercerita serta menyetel lagu Lingsirwengi tepat jam 12 malam Tiba-tiba saja lingkungan rumah menjadi hening Lalu terdengar suara tertawa wanita yang sangat nyari Itu adalah suara kuntilanak yang siap menemani malamu Gila, merinding banget Apakah kamu berani mendengarkan lagu ini sendirian? Beberapa orang mencoba untuk menangkal rumor tersebut Berdasarkan sejarah, lagu Lingsirwengi diciptakan oleh Sunan Kalijaga Salah satu tokoh penyebar agama Islam di Tanah Jawa pada abad ke-15 Lingsirwengi merupakan tembang untuk menyebarkan agama Islam menjelang tengah malam Apabila kita berdoa kepada Tuhan, maka kita akan dijauhkan dari gangguan roh-roh gaib yang ada di dunia Jadi bisa dikatakan lagu ini tidak bermakna horor Cuman masyarakat sudah terlanjur mempercayai kemistisan lagu Lingsirwengi Lagu ketiga ada Twinkle Little Star Sebuah lagu anak-anak yang diciptakan pada abad ke-19 Lagu ini cukup berumur tua dan menjadi salah satu lagu populer di Britania Raya pada kala itu Setelah dikenal dunia, lagu Twinkle Little Star pun semakin terkenal dan diadaptasi dalam banyak sekali animasi serta film Secara garis besar, lagu ini bercerita tentang kekaguman anak kecil terhadap luar angkasa Yang indah dipenuhi cahaya bintang seperti berlian yang berkilauan Lagunya tuh seperti ini Gimana? Tau kan lagu ini? Selidik punya selidik walaupun arti liriknya sangat sederhana dan disukai anak-anak Tau gak kalau ada misteri mengerikan dibalik makna lagu tersebut? Seorang ahli bahasa dari negara yang sama, Britania Raya Mencoba untuk meneliti lagu Twinkle Little Star Dia membalik lirik tersebut dan betapa kagetnya orang ini Ternyata maknanya sangat mendiskreditkan suatu agama Dia berkata bahwa pesan subliminal dari lagu anak tersebut mampu menyugas di anak-anak untuk tidak percaya kepada Tuhan Nih, lagunya tuh kayak gini Bagian lirik ini masih normal, sekarang kita coba balik Gila, liriknya sesat banget Jadi nih, sebagai ahli bahasa, orang ini menekankan Kalau bahasa Inggris tuh tidak serta-merta dari apa yang tertulis Namun dari pronons yang diucapkan oleh orang Dari pengucapan lagu barusan, liriknya berkata Aku berharap tidak ada Allah Atau aku berharap tidak percaya Tuhan Apabila anak-anak dipaksa menyanyikan lagu tersebut Dapat dikatakan dengan sengaja dia memilih untuk tidak memiliki agama Duh, serem banget Kalau kamu agama apa nih? Coba tulis agamamu di kolom komentar Dan tulis juga pendapatmu mengenai lagu Twincle Little Star ini Apakah kamu masih percaya jika kita menyanyikan lagu tersebut maka jadi auto-ateis? Hmm, sebenarnya masih ada banyak lagi nih lagu lain yang seru untuk dibahas Misterinya juga sangat banyak Coba deh komen hashtag bahas El Prana ya di bawah Beserta lagu misterius yang perlu kubahas Sekarang lanjut lagi ke lagu keempat Ada Kagome Kagome dari Jepang Lagu ini sangat terkenal di kalangan anak-anak Karena dinyanyikan sambil bermain menebak iblis Jadi anak-anak harus melingkar lalu berputar sambil bernyanyi Kagome Kagome Satu anak di tengah harus menjawab nama anak yang berdiri tepat di belakangnya Jika gagal siap-siap saja anak tersebut harus dipukul Mungkin terdengar cukup asik ya jika dimainkan Tapi tau gak kalau liriknya tuh mengandung makna yang sangat dalam Coba deh dengerin sebentar lagu ini Ya ampun serem banget kan nuansanya Banyak yang percaya bahwa lagu Kagome Kagome ini adalah musik untuk memanggil iblis Karena ritual melingkar yang dilakukan anak-anak Jepang bermain Sama persis seperti ritual sesembahan pada sang iblis Anak di bagian tengah itulah yang akan dikorbankan Agar iblis dapat datang menemui mereka El Prana sarankan jangan pernah mencoba mendengarkan lagu ini ya Apalagi memainkan Kagome Kagome bersama yang lain Takutnya iblis beneran datang lagi Oh iya Kagome Kagome tuh ada sejarah mencekamnya Setuju gak kalau El Prana bahas mengenai misteri di balik Kagome Kagome Kalau setuju like video ini sekarang juga Kita lihat apakah bisa tembus sampai 10.000 likes Dan ini lagu terakhir ada Gloomy Sunday Sebuah lagu yang diciptakan oleh Rudolf Spitzer dari Hongaria Di tahun 1933 lagu ini terkenal klasik namun sangat mistis dan mencekam Banyak orang percaya siapapun yang mendengarkan lagu ini akan menjadi depresi Hingga mengantarkan niatnya untuk mengakhiri hidupnya Penasaran? Coba dengerin lagu ini sebentar Gimana? Suaranya tuh kayak nyaring dan bikin merinding banget kan? Alunan musiknya juga tidak biasa Seolah mengajak kita untuk memikirkan betapa kejamnya dunia ini Di tahun 1930-an sejak lagu ini dirilis Entah kenapa kasus bunuh diri di Hongaria langsung meningkat pesat Hal ini juga didukung dengan fakta bahwa si pencipta lagu Rudolf Spitzer Berusaha melompat dari gedung tinggi Namun usaha ini digagalkan oleh pihak kepolisian Dan Rudolf berhasil diselamatkan Selang beberapa saat setelah kejadian itu Rudolf pun ditemukan tanpa nyawa di kamar rumah sakit Dalam kondisi lehernya terikat kawat Ternyata dengan sengaja Rudolf mengakhiri hidupnya sendiri Ngeri banget Dari fakta inilah Banyak penikmat musik mengaitkan lagu Gloomy Sunday Sebagai alunan musik depresi Ditambah lagi pada zaman itu Baru saja Menambah keterpurukan masyarakat yang jatuh miskin Dan juga kehilangan sanak saudara Tak heran jika angka kematian karena mengakhiri hidup sendiri Meningkat pada kala itu Rumor berkata Jika kita mendengarkan lagu Gloomy Sunday ini Dalam kondisi terpuruk atau depresi Kemungkinan besar kita akan memutuskan Untuk mengakhiri hidup kita sendiri Ngeri banget kan? Jadi gimana nih menurut kamu? Dari 5 lagu terkenal tadi Mana yang paling bikin kamu kepikiran dan merinding? Komen ya di bawah Aku ingin tahu pendapat kamu Oh iya Kalau kamu ingin merekomendasikan topi Untuk dibahas di video berikutnya Jangan sungkan buat kirim ke email Aks.elperana at gmail.com Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu Sampai jumpa!